Terima kasih. Saya baca buku ke dokteran. Saya baca buku dokteran nih. Sudah selesai baca. Ya paham dikit-dikit lah. Pasang. Pasang apa? Papan nama. Said Agil menerima pasien jam 8 sampai jam 10. Kira-kira bisa gak itu? Saya baca buku. Tentang komputer. Tentang mesin lah. Sudah baca selesai satu buku. Pasang. Menerima komputer. Service komputer. Ya gak bener dong. Mari kita sesuai dengan. Tadi itu saya katakan. Kamu jangan memasuki ulah yang kamu gak ngerti. Saya gak akan bicara yang lain. Yang saya gak ngerti kok. Saya gak bicara ekonomis. Saya gak akan bicara politik. Tata negara. Saya gak bicara masalah perbankan. Saya gak ngerti kok. Yang saya lumayan. Lumayan bisa itu bisa ada gamar. Lumayan saja itu. Jadi ini ustadz dadakan? Ya. Gustur sudah prediksi. Waktu Gustur masih ketua PBNU. Nanti akan datang masa orang bukan keluaran pesantren dipanggil ustadz. Gustur sudah memprediksi. Dipanggil ustadz atau mengustaskan diri? Dianggap ustadz. Dianggap ustadz. Gustur kan terkenal orang punya. Jadi Gustur sudah memprediksi itu ya? Sebelum menjadi presiden. Sebelum menjadi presiden. Masih ketua PBNU. Bahasa Jawa dia bilang. Mengkobahkale. Wono wong. Bukan keluaran pesantren. Duduk keluaran pesantren. Dipanggil ustadz. Padahal ketika itu orang masih. Maksudnya fenomenanya belum sempur sekarang. Belum. Banyak Gustur tuh tentang. Bahasa kitanya. Gustur mendapatkan wangsit ya. Direct illumination. Dari Allah. Yang menunjukkan hal-hal yang akan datang seperti ini. Itu kesertanya. Dan makin kesini. Makin banyak. Itu berbahaya. Sangat-sangat-sangat berbahaya. Kalau orang sesama Islam saja. Gampang mengkafirkan. Very-very danger. Tidak ada danger selain ini. Yang Islam seperti apa? Hanya mereka saja. Yang lain kafir gitu. Orang ini kurang begitu Islam. Karena pakai sarung. Pakai selana. Pakai batik. Pakai kopya hitam. Gak pakai gamis. Gak pakai kopya hitam. Kurang Islam gitu. Iya. Tetapi... Islam bukan pakya. Islam al-Muslim. Man sa'am al-ahuh minyaydi wal-lisani. Orang Islam adalah orang yang temannya tidak terganggu. Melalui lisannya atau tangannya. Saya Muslim. Maka saya akan mengganggu teman saya. Baik dengan tangan saya maupun dengan lisan saya. Tapi sebagian justru sangat populer. Apa? Ya kiai-kiai atau kemudian yang gampang. Yang bicaranya sangat keras. Yang gampang kafir-mengkafirkan. Yang kalau di mimbar masjid tidak ragu untuk mengutarakan hal-hal yang buruk. Itu terkadang jamaahnya ramai di masjid. Madhab ahli siluah jamaah. Yaitu pengikut Imam Abdul Hassan Ali Al-Ash'ari. Yang wafat tahun 324 Hijriah. Terkenal itu. Itu madhabnya. La yukaffir ahla qiblah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang masih mengakui bahwa sholat itu mahadap ke qiblah. Tidak boleh dikafirkan. Orang yang masih mengakui bahwa sholat itu mahadap ke qiblah. Kalau orang itu sholatnya mahadap ke timur baru. Boleh-boleh dikatakan kafir. Kalau mahadap sholat itu mahadapnya ke qiblah tidak boleh dikafirkan. Bahwa kemudian itu tadi. Banyak yang pengikutnya banyak. Dan mereka lantang berbicara. Terutama di sosial media. Dan seolah-olah itu menjadi mayoritas yang benar adalah yang seperti itu. Itu akan diminta pertanggung jawab di depan Allah. Akan diminta pertanggung jawab di depan Allah. Jadi kita hanya harus menunggu di akhirat nanti. Ya bukan begitu. Ya artinya. Mari kita profesional dan profesional. Bicara agama yang ahlinya dong. Bicara teknologi yang teknokrat. Bicara politik yang politisi. Bicara ekonomi yang bankir atau ekonom. Bicara pertanian atau lainnya insinyur-insinyur pertanian. Tolong yang bukan ahli agama jangan bicara agama. BPNU juga merasa ini. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya tidak. Saya tidak umum. Tolong yang bukan merasa ahli agama. Mengerti asbabun nuzul. Mengerti manhajut tafsir diroyah wariwayah. Ngerti anwaul ayat. Macam-macam ayat Quran. Problemnya kalau sekarang semuanya merasa mengerti Pak Kiai. Ya di uji dong. Betul-betul mengerti apa? Enggak. Hadis mutawatir. Masyur. Aziz. Ahad. Dari sana ada suheh, hasan, do'if. Do'if ada maktu, mungkote, mursal, mu'an'an, mu'allal. Baru ulama itu. Yang lumayan. Baru lumayan itu. Di uji berarti karena sempat kan ketika itu ada, mau ada dalam tanah kutip sertifikasi ulama yang dikeluarkan oleh Kemenang. Itu kemudian menjadi salah tafsir dan kemudian semuanya merasa, wah pemerintah mengatur-ngatur siapa yang boleh ceramah atau tidak. Jadi tidak semudah itu sesungguhnya kita. Itu juga saya harus mendapat. Walaupun saya juga gak sependapat. Buat apa harus ada sertifikasi pemerintah ya. Nanti terlalu jauh pemerintah intervensi masuk ke dalam. Saya gak setuju juga. Berarti diserahkan kepada masyarakat. Tapi kan masyarakat tidak bisa menilai mana ustad yang memang paham dalil, mana ustad dan mana yang seperti tadi dadakan. Alayak, saya kira orang bisa tahu lah. Masa Mbak Najwa gak ngerti lah. Kalau saya mengerti. Kalau yang lain. Masa-masa gak tahu siapa yang alim, siapa yang gak alim, siapa yang ilmunya dalam, siapa yang ilmunya gak dalam. Karena bukannya kita lihat yang selalu ramai di masjid-masjid, pengikut dan sebagainya selalu ramai. Dan kemudian itu dianggap benar, dianggap menjadi patokan. Itu tidak merisaukan Anda Pak Yayai? Ya, saya risau. Kami juga punya lembaga dakwah NU yang mengisi khutbah-kutbah di masjid. Tapi beberapa tempat memang gak diterima LDNU itu. Kurang keras katanya kurang, katanya kurang semak, jihadnya kurang. Ya itu, jihad hanya diartikan ngomong keras. Jihad itu bukan hanya ngomong keras. Jihad itu membangun kebaikan. Membangun sesuatu yang untuk kebaikan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, Tidak ada artinya kamu berbicara kecuali kalau mengajak tiga hal. Satu, sadaka, artinya menghilangkan kemiskinan. Dua, hal-hal yang baik, pendidikan, atau kebersihan, atau kesehatan. Yang terakhir, mensolidkan masyarakat. Itu jihad. Mensolidkan masyarakat? Mensolidkan masyarakat. Masyarakat solid. Islahi benas. Jadi, yang salah itu bukan hanya kiai, bukan hanya ustad, bukan hanya orang-orang. Tapi masyarakat yang menjadi masyarakat yang salah. Jadi, justru... Itu jihad. Itu jihad. Kalau justru malah memecah belah, justru malah membuat orang saling bertentangan satu sama lain, itu malah kembalikan, ya? Sama sekali bukan jihad. Kalau kita bahas sejarah dalam Nabi Muhammad juga seperti itu. Beliau pulang dari Perang Badar, kita ini pulang dari jihad kecil, menuju jihad besar, yaitu jihad menekan hawa nafsu kita. Menekan kepentingan kita. Menekan ego kita. Interest kita yang terkenal. Jadi, bisa hidup bersama. Solid. Oke, Syahid. Anda sudah sempat mengatakan secara terbuka, periode ini adalah periode akhir? Ketua PBN? Oh, iya. Jadi, tidak akan mencalonkan lagi di 2020? Saya maunya begitu. Saya sudah cukup 10 tahun, dua periode. Sebelumnya kan saya juga ketua. Salah satu ketua, Pak Syumuzadi. Apakah memang ada pembatasan? Tidak ada. Tapi saya sudah 66. Jadi, tahun depan sudah 67. Kalau 5 tahun lagi jadi ketua lagi, berapa? 72. Waduh, nanti dikira ambisi bahan. Tidak banget, Pak. Kayak Maruf, 75 cawapres. Ya, Pak. Ada alasan lain, berapa? Ada alasan yang lain. Ketua umum PBNU, ada yang jadi presiden. Ada yang jadi cawapres. Sekarang cawapres juga. Jadi, ketua umum PBNU ini kan jabatan yang jalur ke mana-mananya gampang. Sebenarnya, sekali lagi saya katakan dari awal tadi, masalah politik masalah yang kesekian. Masalah yang kesekian. Jadi, kalau ayatku ada mengatakan, ditakumu syuhada ala nas, agar kamu berperan tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling penting, peran agama, peran budaya, peran ahlak moral, peran peradaban, ilmu pengetahuan, ekonomi. Peran politik itu belakangan. Tapi ambisi politik itu ada, Pak Kayai? Saya enggak ada, enggak ada. Tidak punya ambisi politik? Enggak pernah latar belakang politik. Saya enggak pernah jadi akut DPR, enggak pernah ketua partai, enggak pernah. Jadi, akan terus istiqomah di jalur ini? Iya, insya Allah. Jadi, walaupun saya enggak jadi ketua umum, pasti saya masih aktif di NU. Tidak bisa memisahkan NU. Tidak bisa memisahkan NU. Pak Kayai, saya tak bisa. Saya senang NU apa? Tantangannya banyak. Saya senang. Saya senang menghadapi tantangan. Daripada dingin-dingin saja, saya kurang senang. Apa tantangan terberat? Ya, banyak. Yang paling selama ini? Setiap kali. Ya, dianggap kafir lah. Dianggap antek Cina lah. Masa ketua PBNU dianggap antek Cina? Iya. Ya, enggak apa-apa. Apa ceritanya itu dianggap antek Cina? Karena saya baik-baik dengar Cina. Saya tidak anti konglomerat. Tapi, saya mengharapkan konglomerat bisa mendongkrak, mengangkat kelas menengah. Kelas menengah mengangkat kelas kecil. Kelas kecil membuka pekerjaan untuk rakyat, untuk masyarakat umum. Yang benar, begitu yang benar. Bukan konglomerat kita rampok. Nanti kalau konglomerat kita rampok, Pak. Nanti yang miskin tambah lagi nanti. Tapi yang jelas, berbagai hal itu, itu memang sesuatu yang menurut Kiai Sehat Agil tidak bisa dipisahkan. Jabatan ini, posisi ini memang menjadi sasaran tembak banyak orang? Biasa. Jadi Gustur gak dulu sama saja. Hanya Gustur dulu belum ada medsos. Alhamdulillah, selamat sudah. Pak Nur Khulismajid, Gustur, sudah gak mengalami ada medsos. Selamat sudah. Saya mengalami medsos ini. Pak Kiai Sehat, ada medsos gak? Ada. Twitter, Instagram? Ya, Twitter. Pegang sendiri? Pegang sendiri. Jadi kalau Kiai Sehat Agil, biasanya main medsosnya kapan? Atau ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu tertentu. Selesai semuanya lah, yang wajib buat kita selesai, baru pegang. Kalau cucu kita belum tentu bisa itu. Dari bangun tidur sampai tidur, pegang ini terus. Jadi kita diperbaikan. Kembali ke manusianya. Maka, hablum minanas kehadiran eksistensi manusia dan kemanusiaan, harus menguasai, melebihi hadirnya medsos. Jangan diperbudak. Jangan diperbudak. Jangan diperbudak. Itu pesan penutup yang penting banget untuk adek-adek yang lagi nonton catatan Najwa sekarang. Terima kasih banyak, Kiai Sehat Agil. Sudah hadir di catatan Najwa. Nah, itu barusan catatan Najwa spesial episode bersama. Ketua Omo pengurus besar NU, Said Akil Shiroj. Nah, buat kamu yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Tapi nih, yang belum sempat dapetin 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari kopi kapal api, gimana nih bro, Eds? Tenang dong, kita punya lagi. Kita akan membagi semangat dengan membagikan 1 juta rupiah dipotong pajak lagi nih buat kamu. Oke, simaklah pertanyaan ini untuk dijawab. Pertanyaannya apa, Bro, Eds? Ada berapa poin rekomendasi hasil musyawarah nasional NU? A. 5 poin. B. 6 poin. Langsung dijawab, caranya sama di Facebook kamu dengan ngetag akun Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan juga kopi kapal api untuk mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Kopi Kapal Api. Pokoknya setiap ada dua bujang, kita membagikan secangkir semangat yaitu 1 juta rupiah dipotong pajak. Itu tadi pertanyaannya yang harus dijawab ya di Facebook kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton kita berdua. Menunggu sih dong gitu cu. Oh iya bener. Di YouTube channel Narastrip Z, jangan lupa untuk watch and subscribe dan tunggu catatan Najwa berikutnya. Terima kasih sudah menonton!